Oke, kali ini saya mau share fingering ya, fingering 2 oktav dari nada dasar C, mayor ya, nih, jadi kalau fingering nanti latihan fingeringnya, ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, ini harus dihafal ya, 1, 2, 3, 4, 5, jadi 3, 1, 2, 3, 1, dari bawah ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, oke kita dengar ya, dari bawah, 4, 1 lagi, dari bawah lagi, ini tinggal kebalikannya aja, terus dari atas, 2, 1, 4, 3, Jadi mulanya di jempol, habisnya di kelingking nih, oke ulang Agak sedikit, ini ya, ini baru kuni, agak sedikit ada yang kurang, karena ini ringan banget sih memang Kayaknya saya harus ganti yang berat ya, oke itu dari C ya Nah itu, jadi pelannya begini, 1, 2, 3, dari bawah, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 5, 5, 5, ini yang saya maksud 5 bukan nada sol ya, tapi jarinya ya, penjariannya 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, oke latih aja ini terus, sampai lancar ya Sampai udah otomatis, karena nanti polanya yang ada disini, itu akan dipakai di beberapa nada dasar ya Jadi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 Itu akan dipakai di beberapa nada dasar gitu Oke, itu untuk tangan kanan ya Kalau misalnya 1 oktav doang, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 gitu Sebaiknya gini aja latihannya boleh Oke, kita coba pakai ini ya, pakai metronom, supaya latihannya nanti benar Yang saya maksudkan itu apa gitu ya, oke Saya pakai metronom Berhubung saya agak sibuk, jadi gak sempat buat video yang lagu ya, belum sempat Jadi, saya akan bahas masalah fingering dulu nih, biar beres ya Fingeringnya teman-teman, jadi fingering itu penting banget ya Oke, dari tempo yang sangat, bukan sangat lambat, dari lambat lah ya Oke, nanti teman-teman, ini aja apa Apa namanya Install app ini di, mana namanya, playstore Oke, namanya metronom ya Metronom itu apa sih, ini dia metronom Jadi harus latihan pakai ini ya, supaya benar 1, 2, 3, 4 Gimana sih cara latihannya, oke, cara latihannya gini Kalau dia nak 1 per 4 ya 1 per 8 Oke, itu dulu Latihannya, 1 per 4 dan 1 per 8 dulu Oke, kita cepetin temponya ya, kita naikin Jadi, 6, 5 Tuh, 6, 5 ya Oke 1 per 4 dulu Asus per 8 ya Oke, kita naikin temponya Agak lebih cepat 7, 5 Tetap 1 per 4 dulu ya, biar hafal Gimana cara memainkan 1 per 4 1 oktav aja dulu Seber 8 Ya boleh lah, abisnya seber Kok mati Ini kadang karena dia APP gratis, jadi kadang-kadang dia mati sendiri ya Pengen beli yang bayar Pengen beli yang bayar tapi Subscribernya belum cukup Nanti ya Nanti saya beli yang manual ya Jadi kalau metronom yang manual tuh Dia yang ini nih Yang ini doang nih Yang Begini bentuknya Terus abis itu Kita tinggal gerakin Ini gak mau, ini harus dipencet Gitu ya Oke Kita lanjutkan Seperti 8 2 oktav boleh Jadi yang saya maksudkan tuh begitu Oke, kita lanjut Tambah lagi Oke Temponya 8-5 ya Sorry Oke Ini Ini kan masih 1 per 4 1 per 8 Kalau teman-teman mau coba 1 per 16 3 4 Salah jari saya Oke Kalau mau naikin tempo Sorry 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 1 2 3 4 Aduh Saya gak konsentrasi Karena sambil pegang kamera ya Ini bukan pake stand ya Jadi ada maklum ya Oke Gitu kira-kira ya Kalau mau lebih cepat lagi Boleh Tergantung Teman-teman Mampunya seberapa Bisa lebih cepat lagi Bisa lebih cepat lagi Ini coba lihat Ini baru Sampai Timun-timun Dibawa ke sini Baru ini Ini tempat latihan Bukan Bukan tempat Sayuran ya Bukan tempat masakan ya Oke Itu dulu Oh tangan kiri ya Tangan kiri sebenarnya sama aja Jadi 1 2 3 4 5 Misalnya kita mulai dari sini ya Dari kebalikannya aja Biar mudah mengingatnya 1 2 3 Dari bawah 1 2 3 4 5 Gitu Nah gitu Jadi Berarti Kalau dia mulai dari sini 5 4 3 2 1 3 2 1 4 Dari atas tadi ya 3 2 1 3 2 1 Nah kalau Kalau misalnya Formulanya benar Pasti Dia benar Dimulai dari kelingking Matinya di Di Ini Di jempol Oke kita coba dari sini ya Jadi tadi Kan tadi yang Yang kanan tuh 1 2 3 Eh 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 Oke kita coba ya 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 Oke jadi Oke jadi Kita sama Cara latihannya Sama Misalnya kita Buat di sini ya 101 ya 1 per 4 Terus 1 per 4 Ya kita keser 8 Aduh Tulang Oke itu dia ya Jadi Jadi teman-teman Kalau latihan Usahakan Dengan metronom ya Supaya Satu Metronom itu Berfungsi Untuk Supaya kita Temponya Tidak lari Yang pertama Supaya kita Bisa Tepat pada Tempo Yang kedua Kalau kita Nanti ngulik Lagu Lagu itu Walaupun Dia gak Dikasih metronom Tapi dari Drumnya itu Udah Udah ada Metronomnya Udah ada Temponya Jadi Jadi rhythm Yang dikasih itu Ada tempo Supaya kita Bisa ngikutin Itu Terus Apa ya Saya pikir Itu poin Paling penting Dari Kita belajar Metronom Dan supaya Kita tuh Mainnya Jelas Contoh Nih Bicara gak Pakai Metronom ya Itu kan gak Gak jadi Jadi salah Dikanti lagi Jadi maksudnya tuh Kalau kita main Gak pakai Metronom Gak pakai Tempo Nanti ada yang Kecepatan Atau ada yang Kelambatan Jadi tempo itu Supaya Timenya pas Ya itu Pelajaran yang Basic banget Yang saya bisa Bagi Tapi jangan Salah ya Hanya dari Fingering itu Aja Teman-teman Nanti bisa Macem-macem Jadinya kemana-mana Jadi Saya harap sih Teman-teman Di rumah Pelajari lah Fingering yang Sederhana itu Supaya Paling gak Itu tiap hari Itu pelajaran Simple Tapi tiap hari Harus dilakukan Supaya Penjariannya itu Enak nanti Waktu main pun Dilihat enak Dan kita gak Ribet Oke Bye-bye